hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Pali Arti bonsai kali ini saya akan mecek akar bonsai loa ya ini bonsai loa ya ini sudah sudah saya pernah pres ya pernah juga saya buatkan videonya untuk meresan dan ini ini ya Nah ini loa ini belum pernah saya cek untuk akarnya ini asli dari kecil ya sekarang sudah besar dan kita akan cek akarnya bagaimana prosesnya ikutin terus channel Paliari bonsai dan jangan lupa subscribe like comment dan share Oke teman-teman kita langsung aja subscribe selamat menikmati 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 sudah kita potong ya nanti ini kita potong juga nih kayaknya biar yang satu itu aja yang kita potong ini kecil kita potong aja ini kita kurangin nih ini karmeningkar nih potong aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini akar kita timbun balik nah ini akar tadi ya yang belakang yang saya potong itu juga sudah saya potong jadi ini hampir gak ini ya jadi ini kita biarin dulu yang sudah gede itu ada 4 akar yang kita potong jadi agar kenapa kita potong agar akar-akar yang masih kecil ini besar ya karena ini akar untuk di depan ini ini kurang ya jadi ini kita besarkan jadi ini kita besarkan jadi ini kita besarkan ya oke mungkin sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi tentunya buat teman-teman semua bagaimana cara perlakuan akar untuk bonsai loa disini saya cuma berbagi aja mudah-mudahan bermanfaat ya dan sukses terus buat sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan yang maha pencipta oke oke teman-teman ini akan saya timbun kembali ya dengan tanah agar nanti potong akar itu nanti bisa bagus ya bisa apa bisa tumbuh dengan apa yang kita harapkan oke sampai disini dulu video yang saya buat mudah-mudahan bermanfaat dan terinspirasi tentunya dukung channel ini dengan subscribe like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video dan konten-konten mengenai bonsai selanjutnya oke salam bonsai salam sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.